Intro Shalom Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana kabar Anda? Rinduan saya bahwa Anda semuanya diberkati oleh Tuhan Dengan kesehatan, penghiburan, dan kekuatan iman Serta berkat yang berkelimpahan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan pada kesempatan ini Marlah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Berkaitan dengan orang-orang yang dikasihnya Tidak akan ditinggalkannya Firmannya yang terdapat dalam kitab Masmur 37 Ayat yang ke-25 sampai dengan 26 Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya meminta-minta roti Tiap-tiap hari yang menaruh belas kasihan Dan memberi pinjaman Dan anak cucunya menjadi berkat Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita Berkaitan dengan janji Kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Alah yang hidup Maka apa yang dikatakan oleh Jerman Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang-orang Yang dikasihnya Pembeliharaan Tuhan nyata Perlindungan Tuhan nyata Pertolongan dari Tuhan nyata Dalam kehidupan Semua anak-anaknya Apakah ada persyaratan yang Tuhan berikan kepada kita Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Ketika Semua anak-anak Tuhan mencintai Torat Tuhan Mencintai hukum-hukum Tuhan Mencintai peraturan-peraturan Dan melakukan Kebenaran firman Tuhan dan peraturannya itu Dengan sebaik-baiknya Maka kita bersyukur Kalau Tuhan berkata kepada kita Saudara dan saya Orang-orang yang sudah menjadi milik alam Tidaknya kita menjadi pelaku-pelaku firman Mencintai torat Mencintai hukum Mencintai perintah-perintah Tuhan Dan melakukannya semuanya itu dengan baik Niscaya apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Bahwa anak cucunya Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Tidak akan ditinggalkan Tidak akan meminta-minta Bahkan Tuhan berkata kepada kita Seluruh anak cucu Orang benar Orang yang percaya kepada Tuhan Yang setia untuk melakukan perintah Tuhan Maka seluruh anak cucunya akan menjadi berkat Bagi banyak orang Dan menikmati berkat Serta menjadi berkat Bagi banyak orang Mari kita tetap mendekat kepada Tuhan Mencintai torat Tuhan Melakukan perintah Tuhan dengan baik Niscaya Tuhan memberkati kepada kita semua Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas firman Biarlah termetraikan dalam lupu hati kami Dan memberkati kepada setiap orang yang mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus